Hanya malam Ada yang mau ditambahin gak sih teman-teman berdua nih? Mungkin ada yang mau dibilangin gimana orang-orang yang menanggapi mereka yang biseks mungkin? Kalau kalian ngeliat di lingkungan gitu, apa yang mau kalian kerjain gitu lah? Kalau aku sulit ya ngasih tanggepan yang bener-bener gimana gitu Karena dari teman-teman ya, dari yang kita kenal dan sebagainya gitu Emang ada faktor yang gak bisa dijabarkan sih ya Gitu loh, ada faktor yang gak bisa dijabarkan itu gitu loh Dan gak ada di pelajaran aljabar dulu ya Oh gak ada Jadi justru malah sekarang kita suka terkaget-kaget, terkejat-kejat sendiri Ah si itu sama si itu gitu kan Gitu kan, suka agak Tapi memang ada ya? Jadi itu ada dan memang ada dan memang Mereka memang ada? Bahkan ada yang hidupnya, maksudnya dalam arti pasangan yang hidup oke, tinggal di apa, seru maaf gitu-gitu Nah itu kan udah gak bisa dikomentarin lagi ya Karena aku kayaknya gak bisa komentar, tugas Oke Takut pulangnya dicegat ya Kayaknya Oke Oke, kekep loh Oke, oke Apaan? Gimana, kalau lu nanggepinnya gimana? Iya Lo lebih gak bisa jadi angel juga bilang jangan dong, jangan gitu gitu, apa gimana? Sekarang kayak gini banyak ya Kayaknya banyak gitu lihat temen-temen yang mereka udah kayak suami istri tinggal satu rumah Sementara laki-laki-laki manggilnya yayang-yayang gitu Ya udah biasa lah Oke Gak bisa disalahin juga ya, mau salahin siapa dong? Iya betul Nah ini permasalahan biseks memang ada di lingkungan kita Ada di tengah-tengah kita, mau tidak mau memang mereka buka mata atau tidak mereka memang ada Dan sebenarnya ini adalah hak asasi setiap manusia dia memutuskan untuk jadi apa Tapi biasanya yang membuat perbedaan adalah diterima atau tidaknya adalah soal budaya Ada budaya yang bisa menerima dan ada budaya yang tidak bisa menerima Dan seperti yang dibilang tadi itu semuanya kita lepaskan pada Anda Pemirsa teman saya yang satu ini jangan ditanyakan statusnya Karena sampai hari ini juga dia sendiri gak tahu Tapi tolong tanyakan bagaimana kehebatannya kalau dia sudah tertawa dan membuat Anda tertawa Kita menutup tangan buat Ade Juwita Apa kabar deh? Baik Udah lama ya lo menghilang kemana aja deh? Kemarin gue ikut apa sih? Ke ada salah satu kota tuh di Surabaya Beneran? Beneran Terus udah gitu ada Abri gila Abri dikekep dong Lo dikekepin disana kelamaan Dikekepin Makanya menghilang dari Jakarta Betul Tapi rambut lo udah panjang ya Dek Iya Setupah borobudur Gue gak bilang loh Terus lo keliatan cantik sih Dek sekarang Tapi cantik bersama tulip loh Oh salah ya Dek Lo tuh ya bikin orang ketawa terus gitu Lo sendiri tuh sebenernya pernah sedih gak sih? Pernah Apa sih yang bisa bikin lo sedih? Blue bear listrik Orang tuh kan seneng banget gitu sama lo ya Terus lo ngerasa gak sih kalo orang-orang tuh seneng Dan kalo misal yang suka sama lo nih Sekarang gue kan gak jelas jadinya lo ada di posisi yang mana ya Kalo tiba-tiba ada cowok gitu yang suka sama lo Lo tanggapannya gimana? Dan kalo ada cewek yang suka sama lo, lo tanggapan lo gimana? Kalo ada cowok yang suka sama gue berarti dia liat Oh muka setang servis ketan Artinya? Artinya biar mukanya jelek goyangannya Oh Gila Lu lebar ya cuman Kalo cewek yang suka sama lo gimana? Kadang-kadang ngeliat adek gue suka sama lo tapi Bibir lo mantap loh Maksudnya makan tempat Bener tapi deh Goros ya deh Tapi kalo gue boleh tau ya Lu kalo ngeliat cewek bagusnya apa? Kalo ngeliat cowok yang lo senengin apa gitu ya? Bagus-bagus yang lo senengin ya? Kita mulai dari liat cewek dulu Ngawain cowok dulu Kalo cewek gue ngeliat dari Kepirbadian ya Rumah pribadi Kamil pribadi Cewek ya Jadi lu rela nih kalo cewek Oke lah gue mau asal gitu Lines gue Gede Benerin rambut loh oke loh Betul Dia diem disitu gak? Kaki lo liatnya gimana? Kaki? Gue liat dari kaki Kaki? Jempolnya gede gak sih? Kalo gede? Gede berarti gede Oke loh adek Selain jempol biasanya apa deh yang bisa membuktikan? Jempol sama betis Gue Madonna deh Muka Marissa kaki Maradona deh Gede Gue denger-dengar ada bagian putih loh deh Dede Betul Putih loh pahanya Yaman Paha sesungguhnya adek itu putih banget loh Ternyata gue baru tau loh deh ya Stroke Tapi lo maintenance oke ya? Maintenance oke Main bola juga oke kadang-kadang Dia yang bener-bener makan tempat Memang gimana adek ketawa Dede kalo Ugus pengen tanya ya Lo kan selalu berperan sebagai perempuan Ya Apa lo seneng jadi perempuan Apa lo mau kalo suatu hari dikasih peran laki? Kalo dikasih peran laki Gue mau juga ya Pernah waktu itu Cuma ya gak bisa lepas Gak bisa ketawa kayak gitu kan lo Hein Kenapa lo? Hahaha Tetawanya tetep dah Kalo perempuan Tapi lo lo ngerasa lebih enak yang mana deh? Jadi perempuan atau laki? Jadi perempuan Karena perempuankan definisinya perem empu dan an apa itu? tempat menyimpan benda pusaka judulnya topik pembicaraan gue hari ini tau gak apa? ketawanya deh terus kalo lo nih kan lo kebanyakan ketawa gitu kalo lo dikasih peran serius gimana ya? pernah gak ada yang nyoba peran serius? pernah waktu itu sama salah satu PH ya disuruh nangis, gue gak nangis yang keluar keringatnya yang keluar salah tempat kayaknya ketawa lagi gue pengen denger kalo lo ini deh peran serius peran nangis gitu deh tapi yang keluar gue inget gue udah ikut ketawa gitu gue pengen tau deh kalo lo peran serius gue lo pernah soalnya deh saya tau kamu tidak mencintai saya keluar lu ketawa lu ada sedih eh gue denger-denger lo bisa nyanyi eh kalo lo suruh milih nyanyi nari apa gerak jalan nyanyi dong oke boleh dong nyanyi dong deh boleh denger-denger kan orang-orang dari timur suaranya bagus gitu oh tetep kemari gue nyanyi tikus mati tiga loh gak bener lo menyanyi apa deh? satu dalam nada cinta susah katakanlah sayang bahwa kau hanya milikku kok duduk sih lo deh? tetep iya loh dia berdiri berdirinya pelan-pelan sambil memperbaiki busananya terus duduk juga dia duduk dengan bagus hahaha oke deh gue pengen kalo misalkan sekarang ini gitu lo dari lubuk hati lo yang paling dalam gitu ya deh ya gue kan pernah denger kalo lo sendiri tuh tidak lepas gitu kan dari keluarga lo dan segala macem gitu lo pernah ini gak sih? pernah terbayang gak sih gue pulang kesana? terus gimana gitu loh oh kalo dulu bapak almarhum ya digebukin gila ketawa lagi gak diapain maksudnya gimana gitu? lo pake lipstick nih pas ketemu bapak kan eh ada bapak hapus daun takut gue digebukin masukin ke bak terus lo gak ngapok tapi gitu ya? tetep panggilan jiwa tapi lo emang dari kecil ada ya? dari kecil jadi udah dibawaan lo begini dari kecil udah buah kayak gue harus ngelebarin mulut lagi dari saingan terus deh kalo misalkan gue mau tau lo punya harapan atau apa gitu sekarang yang masih belum kesampean sama lo pengen apa deh? eh apa namanya? eh sorry apa? saya tuh belum pernah casting film apa? film silat itu aja ada gak mungkin dong soalnya ada saudara yang namanya Pak Romy Pak Engel itu suruh bilang lo sekali-sekali main sinetron atau film-film silat jangan jangan ngelenggot lo hahaha tapi gue udah rasa lo bisa deh? betep tapi gak mungkin kan deh? bisa satu jurus silat dong deh? iya hahaha kita akhirnya tuh kritik hahaha hahaha oke lo gue oke deh moga-moga lo sukses moga-moga dengan lo tampil di angin malam banyak produser yang ngelirik lo dan mereka akhirnya mau kasih lo amin film-film baru soalnya kita kayak ngilangan lo juga deh hilang huahaha lo itu hahaha nya sorry Terima kasih.